Jemblot Perhatikan lagi, Nikmatus menyadari bahwa itu adalah makhluk menyeramkan berwujud jengblot. Tidak kebongkos, sendiri-sendiri semuanya itu. Kain kafan, terus sama kapas, terus sama yang bentuk manusia. Kini makhluk tersebut ditempatkan di sebuah kota kaca dan terus menjadi tontonan warga. Sementara penemuan dua jengblot berbentuk manusia bertaring dan ular berkepala manusia di Denpasar, Bali masih terus menarik perhatian warga. Kedua jengblot itu pun diamankan oleh kepolisian Denpasar Barat. Dari hasil pengamatan luar, polisi menduga benda tersebut bukanlah makhluk gaib, namun hanyalah sebuah karya seni. Mungkin semacam karya seni, jadi kayaknya sepintas ular itu. Dari hasil pengamatan sementara, dari atas dan ke bawah, seperti disambung. Jadi, kalau itu karya seni, dan saat ini kami telah dirip barang tersebut ke arkeologi untuk ini lebih lanjut. Namun untuk memastikan apakah kedua jengblot tersebut hasil karya manusia, kedua jengblot dibawa ke dinas arkeologi Denpasar kuna dilakukan penelitian lebih lanjut. Penemuan jengblot atau makhluk mini dengan tampang menyeramkan memang kerap menggemparkan warga. Banyak yang percaya jengblot adalah perwujudan manusia yang terkena kutukan saat sedang menjalani tarpa untuk memperdalam ilmu betara karang yang bisa membuat manusia hidup abadi. Tak jarang pemilik percaya ilmu yang ada pada jengblot akan bisa membuatnya hidup abadi. Apalagi bila jengblot dipelihara dengan baik, jengblot dipercaya bisa mendatangkan keuntungan tersendiri. Dalam Islam, kita dilarang mempercayai hal-hal yang bersifat seperti ini. Kenapa itu dilarang? Karena bisa merusak keimanan seseorang. Dengan adanya hal ini, sedikit banyak dia akan timbul di hatinya ada rasa menduakan Allah SWT. Dia lebih meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan kekuatan bagi dirinya selain Allah. Makanya ini diharamkan. Boleh percaya, boleh tidak. Yang jelas, jangan sampai rasa percaya terhadap sebuah benda justru membutakan manusia dengan realita kehidupan yang sebenarnya. Tim Liputan Trans 7